Oke guys lanjut game kedua antara Aura e-sport ngelawan dari Opie Begasus Opie yang dikasih Lancelot dan GB dia pake S-Ball Ini nyapnya kok jadi gini ya guys ya tapi dengan power of phantom execution ya kalau biasanya sementara kebalikannya kalau dari GB ini bakalan mwah banget untuk di game kali ini waduh tapi untuk dimelit yang pertama ya itu sendiri potensi dari Richie untuk memberikan pokoknya damage untung aja map lama udah ada itu bisa selalu dilakukan juga tapi memang pergerakan dari romer itu bisphobia memberikan backup ke arah areal chiki dari segi roh power memang Bruno jauh di atas dari cloud untuk early game-nya tapi masih ditekan dengan romer yang lakukan rotasi ke bagian battle lane ya ini sebenernya lebih ke arah bagaimana dia agak curang dari segi critical chance-nya ya betul holy shotnya ya bener banget yang membuat akhirnya cloud juga harus berhati-hati dan mungkin untuk item pertamanya ini dari Aura dia pakai hero kejut guys ya oke ada Louis langsung ke arah dari item offensive juga bisa sih karena taruh sekarang lagi di atas jadi kayaknya nggak bakal terlalu banyak rotasi karena banget Iya dan kita lihat Zephira bener-bener mengganggu banget menjadi distraksi untuk Aura esports dengan selalu melakukan casting Minion di bagian top lane-nya beberapa detik lagi akan segera muncul juga untuk total yang pertama jadi setup seperti apa yang Aura esports akan lakukan karena OP Pegasus mereka pasti bakal lebih struggle nih untuk kontes di depan barat yang dipakai oleh Raja Nakao ini kalau kita lihat dari sekitar telnya di atas tapi dari segi rotasinya Aura yang mereka sebenarnya ingin membanjakan gitu loh untuk ke arah erosinya lebih dahulu mengingat dari game pertama namun tetap selesai lakukan Jokowi ya dalam ancaman GB masih menangasin tadi flingger karah yang salah terus fobia apakah firstbot waduh iya maju terlalu jalan-jalan masih hampir lagi-lagi seuntung aja ya ditarik dengan sedotian yang masih sewa sama ajar ini menjadi milik OP Pegasus Yes udah enggak ada lagi pangkir udah bisa ya bisa krispobia tadi ya buat bukit kepencet ya nggak bisa banyak-banyak bergerak tapi tadi sebenarnya opi bisa untung lebih banyak lagi dengan menumbangkan karakteristofia namun saya mau ayam sikinya malah mati bro temen penghilang dari Aaron Shiki ini udah menandakan bahwa ada dua red flag yang diterima oleh Aura untuk early gamenya ya ini bakal cukup susah sih karena ternyata OP Pegasus jauh lebih agresif ya untuk ini ya untuk game kedua kali ini Aaron Shiki udah terpik off dan sekarang turtle udah mulai di setup juga sama OP memang cukup berbahaya tapi coba untuk di-engage Richie di-popping sedikit demi sedikit penjent dari Tole engage majukan bagi depan masalahnya mereka masih belum kedatangan sosok jungler dari Aura esports dan apakah mengelepaskan tapi detonus welcome angkap satu member di sana Zevera dalam bahaya mencoba untuk tetap ramah tapi yang dapat didapatkan oleh Lord pavian dan bakal yang mati karena Tole one man town menjadi target kedua Zevera di sana memukai dipertahankan dengan reja nakal tapi seperti Zevera kehilangan lekernya dan menjadi target kedua yang ditangkap oleh Aura boleh boleh dari Aura karena datang dengan momen yang sangat tepat dan bahkan nge-steal dengan temannya lumayan agresif juga ya bisa single dikit perangnya fokus dari GB sepertinya lebih memilih ke arah teman-teman dari Aura ketimbang dari Tartelnya tapi lah bisa lebih ke sini bila maksimal Tartelnya juga tidak didapatkan dan justru Aura yang mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan dua kill point ditukar dengan satu reja nakal iya dan itu benar-benar untungin banget sih iya tadi sempet gold swing karena OP kan sekarang udah dipegang lagi sama Aura esports dan bayangkan Tone rose, retributions, kombinasi skill dari Favian itu yang on point banget mendapatkan turtle pertama untuk Aura esports dan lagi-lagi kedua gold laner ini di press habis-habisan satu sama lain oleh masing-masing romernya ya cuman kalau misalkan kita lihat dari Aura ya seenggahnya dengan gold lead mereka di angka seribu kalaupun emang ada pressure seperti ini yang harus dilakukan oleh Ranshiki itu tahan aja dalam oke selama masih bisa nahan harusnya Aura masih bisa untung sih untuk sekarang wuh, tapi Chris phobia? Chris phobia aman aja dan kehilangan setengah HP gak jadi masalah besar ya ingat dengan power of nature Chris phobia masih cukup aman untuk membuka fisiensnya dan lihat damage dari police shot Ranshiki udah mulai kerasan ya ketubuh dari Zelda iya dan bahkan ini udah sederhana sih juga udah mulai agak luas ya wah wah ini bahaya sih ini sakit banget nah sepertinya berhasil kembali menangkap seorang Regen akal mencoba ditukar dengan KB Favian engage dengan vansher sedikit demi sedikit pertukaran dengan ke seorang jungler menguntungkan untuk Aura esports dipasang menutupi funnel plus rotation dikeluarkan masih ada Phantom Execution untuk melarikan diri bahkan Tole yang menjadi target kedua oleh Aura esports kabur witch style dari Favian dan bahkan memberikan assist juga karena Chris phobia untuk menumbangkan Arlott yang dimiliki oleh OP namun agak over commit menurutku dari OP dengan mereka melakukan final slash tapi tidak ada follow up attack tambahan iya Zephira adalah seorang tank loh jadi damage nya gak terlalu gede banget dan gak cukup waktunya untuk menumbangin Lancelot masalahnya di bagian bawah udah gak ada auto turret dan sekarang Zephira di bagian depan nahan semua damage nya masuk polis shot one last hit dilindungi oleh Netherrealm dan masih bisa disengage tapi itu informasi mahal mereka akan kehilangan kembali turtle yang kedua kayaknya ke tangan Aura esports ya dan untuk sekarang Aura pun juga udah mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat signifikan untuk diarah bottom lane sudah menghilang dan mungkin pertanda akan ada switching lane Hai di mana Brunonya pindah ke atas Turtle yang kedua guys ya Zeltron nya sekarang udah pindah ke atas loh dan mencoba untuk mencari pundi-pundi uang lagi namun Bruno masih diarah bawah dari Aranshiki dan mungkin ini pertanda bawah Tartal akan didominasi lagi oleh Aura Red Gatis perusahaan dispersion menangkap dengan Ritoris Rici Rici Gb yang dapet guys mencoba melihat diri mencoba aman Gb nya tapi di sisi depan toleh mati Polis shot dari Aranshiki terlalu sakit Zephira tibis banget mencoba untuk melakukan diri tapi belasin duit untuk defensive kofian masih cukup aman untuk menghindari dari maut tapi rotai chatnya saat mahal dari Ritchie menumbangkan burstnya itu loh kalau lu ius ya udah ngagetin ngeburst juga sakit banget ngebuat akhirnya turtle emang didapatkan oleh opi namun lihat bagaimana membayarnya opi yang dilakukan Zephyranya menghilang dan bahkan lihat dari segi jungling potensialnya pun juga udah memulai dominasi lagi oleh teman-teman dari Aura dan ini pun akhirnya ngebuka top lane tarot untuk dipush oleh mereka ya ini udah dipegang banget lagi kendalinya oleh Aura esports ya terlihat 3400 gap gold yang ada go toling yang begitu menguntungkan untuk Aura esports final stress memang dibuka tapi target yang salah karena Chris phobia masih awan Aaron Shiki baru terpik off satu kali saja semenjak di awal-awal game tadi tapi ini jadi kayak peternya Aura ngasih dari game pertama dimana mereka mencoba juga untuk selalu mencari trading-nya something yang kita lihat mungkin kok nggak dikontes ya kok nggak tiba-tiba dateng gitu tapi ternyata niatnya tuh berbeda gitu loh dari Aura dan ini yang membuat mereka akhirnya bisa nge-keep outer tarot mereka sementara opi udah kehilangan dua aku tertarut mereka iya jadi tuh bener-bener membuat space lebih besar lagi karena Aura esports ya untuk bisa melakukan invasi jungle dari Aura esports mereka bermain jauh lebih aman lagi meskipun untuk kali ini ada strategi selanjutnya yang mereka persiapkan untuk menembus smartphone yang terakhir dan dengan adanya Zeltron yang segera pergerakan dia dia itu masih bergerak dengan timnya dia masih belum dan itulah karena single power image yang diberikan oleh orang orange yang diberikan oleh orang oke oke kita lepok-oke dia Hai oke oke Roti yang bagus kan Roti yang bagus Roti yang bagus mereka yang telepon mereka yang bundir guys Lord ketiga nggak ada yang langsung berubah jadi turtle ketiga keadaan langsung berubah jadi Lord yang pertama guys berubah langsung menunjukkan mukanya sekalinya dia Phantom expansion langsung menikiskan Geltron jadi tidak lama-lama blessing duetnya bisa digunakan sisanya dengan adanya Lord yang udah muncul di menit ke-9 lihat bagaimana posisi dari fashion masih pede untuk melakukan split push raya balik lagi nggak semua yang kita lihat itu sesuai sama apa yang rohnya wah 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 kehilangan empat bar HP diwaktu yang begitu singkat hampir saja bisa mengetahuan seorang Zephan dan kembali dispersion dibuka nah bagian bawah oleh mencoba bertahan klik di keluarganya terap diaktifkan pada nasi bisa bertahan sepertinya tapi inget blazing duet Zeltron memukul mundur member dari Aura Esport di jemput Fasian guys ya kembali mencoba selton dan bahkan jauh-jauh ghibit polis karat banget dipakai tipis banget eh oleh malah dibanjungin dan berhasil target ketiga ditangkap pula oleh dia juga 50-50 guys mau maju mundur kena ya dan bagi tugas yang baik untuk teman-teman dari Aura dimana dengan adanya Favian dikombo-bohkan dengan Chris Fobia menuju ke arah teman-teman dari OP di sisi yang lain dan Iron Shiki fokus terhadap Lordnya ini yang membuat mereka akhirnya punya Lord di menit ke-9 dan pecah sudah mid lane tarat Dispersion dari belakang oh oh Detoners welcome menangkap seorang GB selamat sepertinya malah Rejan akan lagi-lagi kembali jadi bulan-bulan oleh OP Pegasus sambil menunggu Lord yang sekarang March ke arah bagian inner tarat bottom lane ini Aura esports harus belum melalui OR lagi sih mereka nggak boleh ada mistake-miste kecil karena ingat final slash itu adalah satu skill yang bisa membalikkan keadaan iya dan bahkan ini yang udah mulai split posannya bukan Arlot bukan Klub tapi Zeferanya ya iya kan adanya warna sih ya karena yang lain-lagi sudah agak susah untuk bisa melakukan teamfight secara head-to-head wwee 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 final slash yang konek tapi masih bisa mencoba melamati nyawal guys tercaton pula sudah Chris phobia terlalu dalam berkat panel slash yang on point dari bala lancelot ke lawan-lawan sama Zebra apakah bawa-bawa waktu ya guys ya minimal maksimal itu dua sampai tiga guys kalau ngadepin Uranus ya kecil lagi untuk segi space-face nya apalagi dengan outer cari inner tarat yang tersisa tinggal di arah top lane kalau sampai ada Lord yang kedua datang di menit ke-12 nanti mungkin ini akan menjadi marah bahaya yang cukup menggetarkan teman-teman dari opi apalagi dengan final slash yang dari tadi bisa dibilang masih belum bisa maksimal ya ya masih belum kelihatan bener-bener bisa bikin momentum untuk teman-teman dari opi Pegasus ya tapi kalau kalian mau mendapatkan momentum untuk gacha skin aspiran langsung aja sekarang itu momentumnya pas banget itu dia betul banget lagi ada diskon untuk hariannya tapi terlihat di bagian bawah mencoba untuk 1v1 tapi ternyata surprise surprise Zebra mencoba untuk melarikan diri Rotation Connect berupa diaktifkan dan beranggap megakill waltz ini bahaya teman-teman dari belakang yang cukup menakutkan double kill gantung ikan-kirik pegang juga ini kalau piti-kirik logis gila-gila by Fabian meluluh lantakan si Bro Pegasus 30 Hai smith si Bro aja tidak bergerak karena mereka menunggu dispersen jadi mereka bisa tapi bener-bener balik loh Miftah sama Zebra ya harus lakukan defensif kalau mereka maksa bisa aja sih ini enggak ada loh tapi mereka mendapatkan besoknya enggak-gakak maksadisnya balik-balik saja daripada resiko guys menunggu 25 detik lagi bermain dengan disiplin adalah kunci kemenangan untuk Aura Esports di game kedua itu gue kaget banget tuh tiba-tiba dispersen di belakang lain selanjutnya maju gue kira semuanya bakal maju juga tapi tiba-tiba langsung menutupin jalan pulang dari teman-teman Ovi Mega Asus dan ini adalah kombo-kombo yang menurut bagus banget untuk digabungkan dengan grog dan juga barat sisi semua kan dia dan sekalinya dikenal selokan itu tinggal ngarahin aja siapa yang manjut luar karena depan sana yang ngomong akhirnya Ovi pun kebingungan kedepan adalah slot kebelakang ada grog dan juga barat sisi ya ini permainan yang indah banget dari richie bagi luo yi dia bener-bener tahu timing yang tepat untuk menggunakan dispersenya muncul ke bus-bus yang nggak diduga sama Ovi Pegasus masalah sekarang Lord selanjutnya enggak akan jadi kontes dan kembali menjadi milik Aura Esports dan bahkan untuk dari segi death countnya pun reaching masih belum tertumbangkan sama sekali untuk di game kali ini ini power dari kembali lagi-lagi surprise-surprise bangga seru kamu nggak bisa selamat untuk kesekian kalinya dengan tiga member yang memiliki damage output yang begitu besar ini manitup manipulatif asli dari teman-teman Ovi Pegasus mereka udah punya golgap yang makin gede lagi di angka 9000 Lordi menit 12 juga sudah keluar defensive mechanism dari Ovi tinggal dari segilas insanity dan juga netram dan masalahnya netram tadi kita lihat ya ada beberapa kali terlalu ini bukan ya wah ini susah sih memang Lord masih enhanc tapi ya dengan lima member yang available dari Aura Esports surprise seperti apa yang akan mereka lakukan dispersenya belakang wawah niatnya sih bagus guys masih bisa diantisipasi dengan fire business tadi keluarkan trainer dari Aura Esports ya untuk top lainnya pun sekarang juga sedang diusahakan oleh teman-teman dari Aura Esports namun ada sedikit tertarik depan sana yang tertarik juga Aaron Shiki agak-agak sedikit bahaya namun yang penting adalah semua inci tertarik sudah menghilang dari Ovi ya itu memang tujuan utama ya mereka nggak terlalu geresak lusut tarik ulur aja tarik ulur aja karena memang yang masih ada lima member juga dari Ope Pegasus dan ingat mistakes yang bisa mereka lakukan itu sangat besar chance-nya karena di depan seorang ekspor reja nakal sama krisfobia itu bakal susah untuk marikan diri iya ditambah lagi dengan spellnya opiliatnya tiga purify Oke bisa menghilangkan efek dari walcharts tapi tidak bisa nge-outeran dispersion dan juga Lancelot Iya ini yang membuat mereka akhirnya kalau udah tetap menunggu Lord yang tiga ya guys ya Aduh agak sedikit dikagetin buat gocekan maut aja guys masih ada yang rotasi ke sana bisa buat guyonan juga ya kegunaan dari luoy yang benar-benar dimaksimalkan oleh Richie nggak terpik off sama sekali penyumbang asis terbanyak di dalam area base mereka saja opi butuh banget yang namanya momentum dari Arnold ya kedua blazing duet yang on point kalau enggak mereka agak sulit untuk bisa melakukan pick-off karena lihat dari segi hero type mereka mereka nggak punya hero yang single target DPS gitu loh bahkan blazing duet aja itu manakan area of effect ya yang membuat mereka mau mau kalau enggak pick-off lima lawan dua atau lima-lima dan sih pilihan mereka ya itu bener-bener hard choice sih Iya mau milih apa karena ini kondisi udah tertinggal cukup jauh ya hampir 10.000 gold di menit 15 ini sambil menunggu lima detik ke arah Lord yang ketiga memang masih enhance seperti ini bisa menjadi Lord perutupan untuk Lord yang ketiga guys ya terlalu sulit sepertinya untuk bisa melakukan set up atau kontes di area Lord yang ketiga dengarin armor sih sebenarnya ini sebenarnya waktu-waktu pasti copy anda bisa karena menurutku tadi damage yang beneran kelihatan berdampak ke arah opi ya itu itu demikian dari Ritchie itu menurut aku jangan radian lagi sih udah langsung atin aja ya berapa kena surprise kita tadi ya bener-bener sakit banget dispersion rotation kombinasi skill dari Ritchie yang langsung membobardir lini depan dari opi Pegasus ini kalau Reza nakal pakai kursi helmet pun berarti hitungan ada dua magic dari Aura dan selama dia cuman standby depan aja itu demikian juga udah mulai gede loh ya harusnya dengan yang banyak banget ya udah 10.000 kalau iya kalau kalau nggak kerasnya mati mau nesent lah Oke itu aja itu udah luar-luar dari mid ya tapi anyway inilah dia Lord yang ketiga sih dia sudah bergerak kevian-kevian Oh diopi Pegasus final saya sudah enggak ada informasi telah diterima benar-benar siop adalah item yang memang dibutuhkan oleh tol ya yang selalu menjadi target oleh luoye ya dan sekarang tabrak terakhir semuanya dari Aura wet 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 dispersion ke lini belakang mencoba untuk memberikan tempatnya masih belum ada member disana cekan doang guys coba mempertahankan base dari Aura e-sports yang March in tapi wacat dikuatkan Feternya sekusat masih tidak terlambat dan blessing duet yang udah enggak ada lagi sekarang mencoba bertahan tapi toletik banget liker difensif melarikan diri dari mautnya aman loh tapi masih berdiri koko base dari opi Pegasus nggak mau tinggal diam tapi ada minyaknya kembali ke dalam area base dan sekarang minyaknya 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 di bagian tengah sana ditangkap ditangkap kembali coba dikeluarkan hasil bus etek belum berhasil lakukan tapi kemurtaan cah nggak bisa beli winter dia kemurtaan mati Aduh ini Aura e-sports gila udah udah bang itu itu di besbang udah bang nih gila loh dari air rezeki yang menutup masih bisa selamat seperti itu karena memang sudah hilang terbaik SP jadinya enggak jadi sih tapi ya jadi enggak jadi gigi udah senang jantung aja gitu hahaha hahaha Aduh aduh guys guys akhirnya memaksa boleh boleh-boleh skill resource yang dimiliki oleh teman-teman dari opi Oke lagi siap kita lanjut ke masa lantunya soal guys bye-bye